Intro Rungkap, perlakuan Putri Delina ke Baby Adzam buat kaget Nathalie Holzer beri reaksi tak percaya nama Putri Delina belakangan ini menjadi sorotan tajam lantaran dianggap sebagai biang kerok dari perceraian ayahnya Sule dengan ibu sambungnya, Nathalie Holzer Tudingan tersebut diterima Putri Delina imbas dari curhatnya di podcast Maya Estianti yang menyebut tidak mendapatkan kasih sayang dan selalu merasa kesepian setelah ditinggal ibu kandungnya Lina Jubaedah Hal tersebut pun mendapat reaksi dari netizen yang mempertanyakan keberadaan Nathalie Holzer di kehidupan baru keluarga mereka Disebut-sebut Putri Delina tidak mempunyai hubungan baik dengan ibu tirinya itu, sehingga membuat Nathalie Holzer tersinggung Selain kepada Nathalie Holzer, netizen pun bertanya-tanya bagaimana hubungan Putri Delina dengan adik tirinya Baby Adzam, anak pertama Sule ayahnya dengan Nathalie Holzer Sebelum beredar kabar Putri Delina berseteru dengan Nathalie Holzer, perlakuan Putri Delina dengan adik tirinya Baby Adzam tidak ubahnya dia memperlakukan seperti adik kandungnya Seperti diketahui, Putri Delina mempunyai dua adik kandung Riswan, Fadilah dan Ferdinand Seperti di momen awal tahun 2022 kemarin, saat Putri Delina datang ke rumah ayahnya, Sule Kedatangan Putri Delina saat itu untuk menjenguk anak Sule dan Nathalie Holzer, Adzam Adriansyah Sutisna Hal tersebut terekam dalam tayangan Youtube Sule Family Dalam tayangan itu, Putri Delina masuk ke kamar Adzam Putri pun tampak gemas kepada adik sambungnya itu sehingga membangunkan Baby Adzam yang sedang tidur Sambil mengajak adik bayinya berinterasi, Putri pun diminta Sule untuk belajar mengganti popok bayi Karena ditantang ayahnya, Putri pun ikut membantu menggantikan popok Adzam Saat itu Putri tampak tidak kewalahan mengganti popok Adzam Karena dia mengaku dulu juga sempat mengurus adiknya, Ferdi sewaktu bayi Putri pun tampak senang, karena berhasil mengganti popok adik bayinya Sementara saat digantikan popoknya oleh kakak sambungnya, Adzam pun terlihat tenang tanpa menangis Biasanya nangis, kata Sule, seperti dikutip Hobbs, ide pada Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2022 Ia dong kan penuh kasih sayang, balas Putri Delina Sule pun menceritakan Putri memakaikan popok untuk Baby Adzam Mendengar hal itu, Natalie Holzer langsung bereaksi seakan tak percaya Ia terdengar terharu karena anak sambungnya mengurus sang bayi Sementara itu, setelah sekian lama tidak bertemu Sule akhirnya bisa bertemu dengan Baby Adzam Setelah kisru rumah tangganya dengan Natalie Holzer Selama ini Sule hanya saling tatap melalui video call dengan Adzam Dan kini akhirnya bisa bertemu dan dipeluk langsung Seperti diketahui, setelah kisru perceraian, Sule dan anaknya, Adzam, sudah tidak tinggal serumah lagi Adzam diketahui tinggal bersama ibunya, Natalie Holzer Mengenakan topi dan kaos lengan panjang, Sule pun menggendong anak pertamanya itu Tak menangis, Adzam justru menatap Sule dengan dalam seperti sama-sama menahan rindu Masih ingat gak? Masih ingat gak sama ayah? Tanya Sule, seperti dikutip dari Youtube Sule Family pada Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022 Sule yang rindu beberapa kali mencium Baby Adzam dibalas dengan tawa Baby Adzam yang sepertinya juga rindu bahkan sampai mencolok hidung Sule Terima kasih telah menonton!